Ya, pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di kantor KPK Jakarta. Peringatan tahun ini berlangsung secara sederhana karena dilakukan di Gedung Komisi Pemberitasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Jakarta. Sementara Ketua KPK Agus Raharjo mengklaim jika indeks korupsi selama ia memimpin KPK menunjukkan tren positif. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja Jilid II dan para Kepala Daerah. Tak hanya itu, pimpinan baru periode 2019-2024 juga diundang untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Gedung Merah Putih Kuningan Persada Jakarta. Dalam pidatonya, Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan capaian-capaian kinerjanya di masa kemimpinannya. Bahkan ia juga menyampaikan jika indeks persepsi korupsi cenderung naik tak signifikan. Ia pun melaporkan di era kemimpinannya telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp63,9 triliun kekas negara. Dalam perjalanan kami memimpin KPK selama 4 tahun, alhamdulillah walaupun kenaikannya pelan-pelan tapi indeks persepsi korupsi kita itu trendnya positif membaik. Terakhir, nilainya adalah 38. Masih kita tunggu nanti di akhir tahun ini, yaitu tahun 2019 dan nanti akan segera dimukulkan. Kita berharap trend naik tadi kemudian masih bisa kita bertarangkan. Padahal peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, diadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pan-RB Cahyokumolo, dan Menko Minfo Joni Geplate. Kemudian beberapa kepala daerah antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Beberapa tokoh lainnya juga terlihat hadir, seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Seiful Hidayat, dan Kepala Bahar Kampolri yang juga Ketua KPK terpilih Komjen Firly Bahuri. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.